Sosok Putra Bungsu Fena Melinda atau La Naufal mencuri perhatian usai kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami ibunya mencuat ke publik. Bukan tanpa sebab adik dari Feral Bramasta itu setia menunggu ibunya di rumah sakit usai mendapatkan KDRT dari suami yang baru dinikahinya pada Maret 2022 lalu. Profil Atala Naufal yang juga terjun ke dunia hiburan menuai perhatian. Selama dua hari ini Atala Naufal setia menemani Fena Melinda yang tengah dirawat di rumah sakit. Pun pada Rabu 11 Januari 2023, Atala Naufal menginggah kondisi ruangan rumah sakit tempat perawatan Fena Melinda. Diketahui Fena Melinda menjadi korban KDRT dari suaminya Feli Irawan. Feli Irawan sendiri merupakan ayah tiri dari Atala Naufal. Lalu siapakah Atala Naufal, pria tampan yang menjaga sekaligus mengurus kasus KDRT Fena Melinda di kepolisian? Atala Naufal Fadila Sujoko lahir pada 24 Agustus tahun 1999. Ia adalah aktor, model, dan selebriti internet berkebangsaan Indonesia. Atala Naufal menginggah fotonya sedang bersama Fena Melinda di akun media sosialnya pada Senin 9 Januari malam. Atala Naufal adalah anak kedua Fena Melinda dan Ivan Fadila Sujoko yang juga adik pemain sinetron Feral Bramasta. Selebriti berusia 22 tahun ini memulai debutnya di dunia seni peran dengan berperan sebagai Renhat dalam sinetron SCTV Topeng Kaca pada tahun 2019. Pada tahun 2020, Atala berperan sebagai Jeff Lee dalam sinetron keduanya yakni Topan dan Aisha yang ditayangkan di MNCTV. Pria tampan itu juga pernah terlibat cinta lokasi saat bermain sinetron Topeng Kaca dengan artis bernama Aisha Akila. Sayangnya, hubungan Atala Naufal dengan Aisha Akila putus setelah 2 tahun pacaran pada tahun 2020 lalu. Lantaran keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi dan terpaksa halus mengambil jalan masing-masing. Usai putus dari Aisha Akila, dia dikabarkan menjalani hubungan dengan selebkam sekaligus tiktoker Shannon Wong. Atala Naufal juga pernah membuat ayah dan ibunya yang sudah bercerai kembali berkumpul saat ia lulus sekolah menengah atas di Cita Buana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!